Hebatnya temen-temen aku, tim syuting, adek-adekku tuh hebat-hebat banget Tidak pernah sama sekali, sekalipun gak pernah ngomong masalah sakit atau penyakit Karena itu, waktu itu aku kambuh kan, memang lagi kambuh Terus, ah udah enak banget, iya aku harus tim sel nih, susah lagi nyarin ya Pakai punya aku aja, cek aja Itu cuma kayak gitu doang, besoknya udah gak ada obrolan kesana Gak ada yang membuat aku tuh menjadi seorang yang sakit gitu loh Jadi semua itu menganggap aku sehat gitu loh Jadi mungkin karena dia menjaga psikis ya Mungkin kan banyak pantangan makan gitu kan Apa sih yang masih dilanggar makanannya? Yang pasti pedes-pedes, aku langgar Manis-manis, masih aku langgar Kan salian serta tumbuh dengan yang manis ya Itu aku langgar sesinggir gitu kan Karena ya gimana dong semuanya makan kue Pasti ada zat gulanya gitu Makan nasi juga ada zat gulanya gitu Jadi ya masih dikit-dikit lah Biar gak anta-anta banget gitu Mungkin mengurangi gitu misalnya Kalau ada sepatang biasa berapa gitu kan Ya dikurangin sih ya Lebih banyak kebuah, minyak-minyak dikurangin Kacang-kacang dibanyakin Kacang-kacang dibanyainnya gitu loh Mbak Kalau seandainya aku digituin ya insya Allah aku bisa kuat gitu loh Tapi kalau misalnya ada orang lain yang Aku ingat alamat mencupe Pada saat dia denger dari dokter Dia waktu itu lagi syuting sama aku di film 3B dan hidup Dia ngomongin Mata dokter gue udah gak lama lagi Itu dokter salah berbicara seperti itu Waktu aku dikasih stadium 3B Walaupun aku berucap Alhamdulillah Tapi muka aku murung Dokter aku bilang apa? Ini bukan akhir dari semuanya cintai Lu harus menang disini Lu harus jadi pahlawan Nah gitu Begitu juga dengan Mbak Yu Mbak Yu yang saya udah tau cinta Cinta keliatan runyang terpuruk Anjirlah teman-teman aku Sama sekali aku selalu cheer up Di lokasi aku selalu ketawa Selalu gak pernah ngerasa sakit Cuma pas diri jalan susah itu aja Tapi aku gak seperti dia bilang runyang Maaf sekali Bukan aku gak percaya dan bukan aku mengecilkan gitu loh Mbak Yu nya Cuman yang tau diri saya tuh sayang Yang melihat diri saya tuh teman-teman di sekeliling saya Dan silahkan tanya sama yang lain tuh Ada 80 orang di depan Tanya Pernah gak aku ngeluh di lokasi? Enggak Begadang sampai jam 2 jam 3 Kalau saya syuting Iya dan kita gak ketawa kok Gitu loh Dan terpuruk Terpuruk yang bagaimana? Gak masalah sih Sebenernya cuman Kalo seandainya itu dilontarkan kepada orang yang Kayak almarhumah Itu bisa bikin orang makin down Kalo misalnya Mbak Yu nya tau aku udah dulu ya Seharusnya ngomong ke aku Emang taunya dari awal tahun Aku aja awal tahun belum tau kan Ibarat katanya Gitu loh Kalo bilang taunya dari awal tahun ya Dia mungkin tau instagramku Gitu loh kan Ya bilang sama aku dong lu mendingan check up Harusnya kan kayak gitu Bukan sekarang aku keluar-keluar gitu loh Maaf Aku gak kenal Salunya Gitu loh Saya misalnya Saya harus soh Iya Ya Enggak Enggak ada niat mau Marah juga Enggak Cuman aku cuma pengen ngomong ke dia Kedepannya Please jangan kayak gitu lagi Gitu loh Buat orang-orang yang seperti saya Yang sakit Temen-temen saya aja Enggak pernah loh Ngomongin saya sakit gitu loh Enggak pernah loh Ngomongin saya jatuh Atau keliatan kurus Atau gimana Aku enggak selalu ngambil hasil positifnya Aku ngomong Ya ampun tangan gue udah mulai hitam ya Aku selalu ngomong kayak gitu Kok ini udah agak lembek Enggak lah Cire lu kurusan memang Tapi bagusan ini dibanding yang dulu Selalu kasih yang bikin kita cheer gitu loh Jangan bikin drop Kasian si penderitanya Itu bakal Apa Bakal lari kepikirannya dia Dan mikir-mikir-mikir Kalau aku mulai tau Mbak Yuni siapa sih? Kau Paranormal 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 Ada nyatan buat bertemu enggak? Ha? Pertemu itu Mbak Yuni Satu rahmi gitu Ya aku sih buka pintu Silahkan aja lah gitu loh Silahkan aja mau bertemu ya Surah Alhamdulillah Dan aku Seandainya Mbak Yuni Memang tau aku Dari Dari tahun baru Harusnya Kalau lebih baiknya Mbak Yuni Ngasih tau ke aku Lu periksa deh Aku lihat ini nih Gue punya kelebihan dari Allah nih Mana tau iya Mana tau enggak Gitu kan Lu check up deh Feeling gue gak enak Itu buat aku sih lebih Lebih terhormat ya Dibanding ngebaca Stagemennya Saya melihat cinta itu Terpuruk Jatuh Dan merasa sendiri Aku gak pernah merasa sendiri Aku punya Allah Masya Allah Enggak Beneran deh Oke 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 Harap 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 Terima kasih.